Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afiya Segat. Kalau biasanya multi-masking itu kita lakukan dengan menggunakan clay mask, nah di video kali ini saya pengen multi-masking tapi dengan sheet mask. Gimana caranya dan pakai produk apa? Tonton terus video ini ya! Kalian pasti udah sering denger istilah multi-masking alias menggunakan masker yang berbeda-beda di area kulit wajah yang berbeda-beda juga sesuai dengan problem kulit tersebut. Biasanya multi-masking itu yang digunakan adalah clay mask gitu ya, karena clay mask itu gampang untuk diolesin ke wajah, abis itu gampang untuk di wash off juga. Tapi kali ini saya pengen cobain multi-masking dengan menggunakan sheet mask. Kok bisa? Yes, karena produk yang saya gunakan itu namanya Slice Mask. Jadi ini satu brand dari Korea namanya Coco Star. Nah dia tuh ngeluarin produk yang menurut saya unik banget ya, jadi namanya Slice Mask Sheet. Jadi di dalam maskernya itu tuh dia udah dipotong-potong gitu ya, jadi udah dipotong-potong berbentuk atau sesuai dengan buah-buahan atau kandungan yang ada di maskernya gitu. Jadi ada yang strawberry, ada yang kiwi, ada yang tomat, ada yang semangka, sama ada yang mentimun alias cucumber. Nah ini tuh dia bentuknya tuh adalah potongan-potongan gitu, jadi bukan yang sheet mask langsung satu muka gitu, tapi karena potongan-potongan jadi bisa kita aplikasikan di beberapa area aja di kulit kita gitu, jadi nggak harus ke semua wajah. Dan kita juga bisa pakai sheet mask yang beda-beda di area muka kita. Karena masker ini tuh beda-beda fungsinya, jadi beda jenis, beda fungsinya, makanya itu tadi saya bilang bisa kita aplikasikan di area wajah yang berbeda yang tentunya punya masalah yang beda-beda juga gitu. Jadi langsung aja kita cobain ya. Sekarang saya udah nggak pakai makeup. Mohon maaf nih kalau misalnya kulit wajahnya merah-merah, karena emang sekarang saya lagi bermasalah banget kulitnya lagi dehidrasi, iritasi, sensitif, plus ada jerawat juga di sini gitu, tapi nggak apa-apa ya. Makanya itu ini saat yang tepat juga untuk kita cobain maskernya. Jadi sambil aku pakai, sambil aku jelasin masing-masing kegunaan dari sheet mask ini ya. Yang pertama adalah Coco Star Slice Mask Sheet Cucumber. Nah sesuai yang kalian pasti sering denger ya, yang namanya mentimun atau cucumber itu kan punya konten atau punya kandungan air yang sangat tinggi gitu kan. Jadi memang ini pasti efektif untuk memberikan kelembapan pada kulit. Plus juga, it has a soothing and calming properties. Jadi kalau misalnya kita kulitnya lagi merah-merah, lagi meradang, atau lagi iritasi, itu kalau ditempelin cucumber atau mentimun itu bisa lebih tenang gitu. Kita cobain ya. Nah dia itu dalam satu kemasan, itu ada dua sisi gitu. Dan satu sisinya itu ada enam potongan ketimun gitu ya. Jadi totalnya ada dua belas. Tentunya kamu nggak harus pakai dua belas-dua belasnya dalam satu yang bersamaan gitu ya. Jadi ini bisa mungkin beberapa kali pemakaian. Dan barusan Gianda komentar, karena ini tuh ada wanginya dan wanginya bener-bener wangi timun sampai kayak bau nasi goreng gitu katanya. Iya bener, ini wajah timun banget. Oke kalau gitu langsung aja kita peel off. Oh ternyata dia tipis banget helayannya. Nah karena aku tuh yang sering merah-merah. Terasa perih itu area-area sini, jadi aku tempel di sini ya. By the way, kalau menurut kalian ini tuh slice-nya atau potongannya terlalu besar, ini bisa digunting juga gitu. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan. Beneran sih, ini langsung begitu ditempelin dingin banget rasanya dan enak banget. Next, aku mau pakai yang strawberry. Nah kalau yang strawberry ini tuh dia diperkaya dengan vitamin C, jadi tentunya bisa memberikan efek mencerahkan ke kulit. Terus juga strawberry itu mengandung likopen yang katanya sih bisa membantu untuk memperlambat tanda-tanda penuaan, juga memberikan elastisitas ke kulit juga gitu. Terus kan kalian tahu juga ya, kalau misalnya strawberry itu kan kayak akan antioksidan gitu. So, let's see. Oh katanya, strawberry ini juga cocok juga buat kulit yang berjerawat gitu. Ini pas banget karena gak pernah-pernahnya saya sebanyak ini jerawatnya. You probably can't see it from here. Tapi beneran di area sini, di sini tuh sebenernya lagi banyak banget jerawat kecil yang saya curigai sebagai jerawat hormonal. Ini gemes banget karena kalau yang ini potongan-potongannya itu ada yang bentuknya whole strawberry gitu, ada yang bentuknya strawberry yang udah dipotong gitu. Lucu banget ya. Terus, hmm wanginya juga sangat strawberry. Tapi bukan yang strawberry artificial gitu ya, strawberry yang strawberry seger gitu. Jadi kalau tadi bau nasi goreng, ini bau jus strawberry gitu ya. Karena katanya ini oke untuk jerawat, jadi saya tempelin di sini. Lagi banyak banget jerawatnya di sini. Oke, berikutnya kita coba yang kiwi ya. Yang kiwi ini juga mengandung vitamin C juga, mengandung antioksidan juga, mengandung vitamin E juga. Jadi, ini tuh bagus banget untuk memberikan kilau pada kulit. Udah gitu juga tentunya melindungi kulit dari efek radikal bebas. Terus juga dia itu memberikan kekencangan atau mengembalikan kekencangan pada kulit katanya. Dan juga bisa untuk mencegah tanda-tanda penuaan. So, let's try this. Di bagian-bagian wajahku yang kira-kira butuh produk yang gak cuma mencerahkan, tapi juga anti-aging juga. Nah, yang kiwi ini dia juga ada, sama ya, ada 12 slices dan emang dia potongannya kayak potongan buah kiwi. Oke, let's put it here maybe? Yeah, let's put it here. Kan katanya untuk, apa namanya, mencegah tanda-tanda penuaan. Jadi, biar smile line saya gak terlalu kelihatan. There you go. Oh, kayaknya saya mau tambah lagi karena biasanya garis-garis halus itu gampang muncul di dahi. Karena kan, kita kan kalau ngomong itu kan pasti berekspresi ya, nah biasanya ekspresi kita itu tuh adanya di dahi kita gitu. Jadi, biasanya muncul garis-garis halus tuh adanya di dahi. Nah, sekarang saya mau coba yang tomat alias tomato. Slice mask sheet yang tomato ini, dia itu mengandung vitamin C, vitamin A, dan juga vitamin K. Dia ini fungsinya untuk memberikan kelembapan, untuk mencerahkan kulit, tapi juga untuk semacam detoxify, membantu untuk mengurangi kadar minyak di kulit, plus juga membantu untuk menghilangkan jerawat gitu. I wonder if it's going to smell like tomato. Karena I'm not a fan of tomato. Aku tuh gak terlalu suka tomat gitu. Lengkap ya, kalau udah ada timun, ada tomat, tinggal nasi gorengnya aja, ya enggak? Iya sih, ini fix bau tomat, dan bau tomatnya tuh realistis banget. Bener-bener kayak ada orang lagi motong-motong tomat di samping saya gitu. Jadi, just so you know gitu ya. Yes, dia sih bearable gitu baunya, cuma ya gitu deh. Oke, kalau gitu, karena tadi di sini kan udah yang buat berjerawat ya, udah saya tempelin yang strawberry, kalau gitu saya mau di sebelahnya aja, karena ini juga area yang berjerawat, yang berminyak juga, yang pori-porinya besar juga. Next, yang terakhir saya mau cobain adalah slice mask sheet yang watermelon, alias semangka, dan ini kayaknya bakal jadi favorit saya. Kenapa? Gak tau kenapa, kayaknya saya lagi tertarik aja sama produk-produk skincare yang mengandung buah semangka. Nah, yang ini tuh mengandung vitamin A, C, dan juga B6. Terus, buah atau ekstrak buah semangkanya sendiri itu kan juga bisa memberikan kadar air ke kulit, mengembalikan kelembapan ke kulit, sekaligus juga menyegarkan dan menanangkan juga gitu. Dan semangka itu juga punya likopen, jadi bisa juga membantu untuk mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit, sekaligus juga menstimulasi produksi sel kulit baru juga. Kita lihat dalamnya ya, dari semuanya, kayaknya ini yang ukurannya paling jauh dari ukuran buah aslinya gitu ya. Kalau yang timun, stroberi, kiwi itu agak mirip-mirip. Tomat ya mungkin sedikit lebih kecil, tapi kan tomatan yang kecil ya. Kalau semangka, itu kan biasanya potongannya gede-gede dan ya gak mungkin juga sih dibikin slices kayak gini. Sekarang saya mau taruh di sini kayaknya, karena ini juga bagian yang merah-merah yang butuh juga tambahan kadar air gitu, karena saya ngerasa ini di sini tuh bagian yang rada kering akhir-akhir ini gitu. By the way, ini juga wanginya-wangi semangka banget, enak banget. Nah, karena ternyata masih ada sisa space di kulit wajah saya, jadi kayaknya bakalan saya tempelin si slice mask-nya lagi di beberapa tempat ya. Nah, ini katanya didiemin di kulit wajah itu 15-20 menit. Kan biasanya kalau sheet mask itu sekitar 10 menit gitu ya. Cuma mungkin kalau sheet mask biasa kan satu muka, jadi 10 menit aja udah cukup. Cuma ini karena emang slices gitu, jadi makanya disaraninnya untuk agak lebih lama. Ini rasanya, of course, kalau dibandingin sama pakai sheet mask, dia nggak semantep sheet mask biasa gitu ya. Kalau sheet mask biasa itu kan yaudah kita pakai ke seluruh wajah, relatively dia mantep gitu kan, maksudnya nggak gerak-gerak. Kalau yang ini memang agak sedikit, ada beberapa bagian yang kayak mau copot, terutama yang di sini ya, mungkin karena memang ini kan dia melekuk gitu ya, nggak rata bidangnya gitu kan, makanya dia kayak mau copot-copot gitu. So, mungkin sih emang ini tuh sebaiknya kamu pakai, terus kamu tiduran. Nggak usah goyang-goyang selama 15-20 menit. Sensasinya sendiri sih nyaman di kulit, jadi agak ada dingin-dinginnya gitu. Terus, well it just feels nice and soothing and calming on the skin. Nah, cuma emang karena ini semuanya saya pakai di satu wajah, jadi dari mulai bau tomat, bau timun, bau strawberry, semuanya tuh nyampur gitu ya. Kayaknya akan lebih lucu atau lebih seru juga kalau misalnya kita pakai satu atau dua aja yang emang baunya complimenting, tapi nggak segitu menggangunya kok. Oke, udah 20 menit saatnya copot. Anyway, ada beberapa yang kayak udah mau copot sendiri ya, terutama yang si strawberry ini. I feel like ini tuh kandungan essence-nya tidak sebanyak yang lain, tapi mungkin slice-nya aja yang saya ambil tuh yang rada sebikit essence-nya atau memang essence-nya udah menyerap ke kulit saya. Ini juga yang tomat, another strawberry. Jadi kebetulan di sini itu ada jerawat baru banget tumbuh dan masih gede-gedenya. Jadi tadi saya tempelin satu strawberry lagi yang katanya bisa membantu untuk mengempeskan jerawat. Terus si cucumber saya peel off. Tomat, watermelon, another kiwi. Oke, jadi kan ini sama aja kayak sheet mask biasa, dia ada essence-nya gitu ya. Essence-nya sendiri kalau saya perhatiin dibandingin sama sheet mask yang biasa, ini tuh kayak lebih rich gitu. Lebih thick consistency-nya, agak sedikit lebih lengket. Tapi karena jumlahnya nggak banyak dibandingkan dengan sheet mask yang satu muka, jadi memang nggak kerasa terlalu berlebihan di kulit gitu. Jadi maksudnya nggak kerasa kayak yang greasy banget di kulit gitu, biasa aja. Tapi memang ini pastinya butuh ditepuk-tepuk dulu sampai essence-nya itu bener-bener menyerap di kulit kita. Baru either kamu mau pakai skincare lagi berikutnya, atau kalau saya sih, biasanya karena saya pakai sheet mask kan malam hari ya, ya langsung tidur aja. Karena menurut saya ini udah cukup melembabkan atau cukup rich untuk malam hari. Sekian pengalaman saya nyobain slice mask sheet-nya Coco Star. Overall nyaman dipakainya, terus juga emang lucu banget tampilannya gitu kan. Dan menurut saya, it's actually a great mask untuk kita pakai memang di area-area tertentu aja. Jadi misalnya kamu lagi pengen maskeran, atau lagi pengen pakai sheet mask, tapi nggak mau seluruh muka gitu kan. Hanya untuk di area-area tertentu aja, ini bisa jadi pilihan banget gitu. Memang tentunya saya nggak bisa kasih tau efeknya tuh apa langsung gitu ya, karena kan baru sekali pakai. Cuma yang saya tahu sih, emang kulit saya kerasa nyaman, terus tadi bagian-bagian yang agak perih pada saat saya abis cuci muka, itu sekarang kerasa lebih calm, lebih tenang, less red juga. I don't know if you can see it from the camera, dan tentunya lebih lembab, karena tadi kan rada kering kulit saya abis cuci muka gitu. Kayaknya sih saya akan sering pakai ini, terutama kalau misalnya kulit saya ngerasa lagi itu tadi ya, kayak sensitif, iritasi gitu. Ini kayaknya pasti-pasti bakalan enak banget ditempelin salah satu dari ini, terutama yang timun sama yang semangka, because I think those are, those two are my favorites. Daripada kita potong-potong timun sendiri ya kan, ini bisa jadi alternatif juga. Seperti saya bilang, dalam satu kemasan ini ada 12 potong, yang kayaknya sih nggak akan bisa kamu habiskan dalam satu pemakaian gitu ya, jadi bisa beberapa kali pemakaian, bahkan satu slice-nya itu bisa kamu gunting juga kalau misalnya terlalu besar. Nah harganya satu sheet mask ini adalah Rp. 60.000, sekitar Rp. 60.000 gitu ya, terus bisa kamu dapetinnya itu di toko-toko K-Collection. Nanti kita taruh link-nya di description box ya. Ngomong-ngomong K-Collection, lihat dong ya, ini makeup studio yang di belakang saya yang kece berat, dan sukses membuat tampilan video-videonya Female Daily jadi lebih keren gitu kan. Nah ini adalah satu produk yang ada di K-Collection juga. Jadi ini tuh makeup studionya Masami Shoko, jadi ini tuh bisa dibelinya di K-Collection, misalnya kamu makeup artis, atau kamu beauty vlogger mungkin, yang lagi cari background video yang kece gitu kan. Nah kamu mungkin bisa jadiin ini salah satu alternatifnya, bisa dibelinya di K-Collection. Jangan lupa kalau misalnya kamu mau cari review dari berbagai macam sheet mask yang lain, itu ada banyak banget, ada ribuan reviewnya di apps-nya Female Daily. Jadi download, jangan lupa juga isi beauty profile kamu, termasuk skin type kamu, skin concern kamu, hair type kamu, dan lain-lain, supaya saat kamu buka apps-nya Female Daily, konten-konten yang kamu temukan, itu sesuai dengan beauty ID kamu. Kalau ada yang mau share juga pengalamannya menggunakan Coco Star Slice Mask Sheet ini, atau mungkin pengen nanya-nanya, silahkan di comment box di bawah ya. Thank you for watching everyone, I hope you enjoy this video. See you next time, bye!